Shalom saudara-saudara ko yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Keluarga Sehat. Perlunya pendidikan prinsip-prinsip kesehatan bagian kedua. Orang-orang harus diajar bahwa obat tidak menyembuhkan penyakit. Memang benar, obat itu kadang-kadang menghilangkan rasa sakit dan nampaknya pasien itu sembuh karena menggunakannya. Ini disebabkan karena alam mempunyai cukup tenaga vital untuk membuang racun dan memperbaiki kondisi yang ditimbulkan oleh penyakit. Kesehatan dipulihkan tanpa obat itu. Tetapi dalam kebanyakan kasus, obat itu hanya mengubah bentuk penyakitnya atau memindahkan lokasi penyakit itu. Sering akibat racun itu nampaknya teratasi untuk sementara. Tetapi pengaruhnya tetap ada dalam tubuh dan mengakibatkan bahaya besar di kemudian hari. Dengan menggunakan obat-obat yang beracun, banyak orang mendatangkan bagi dirinya penyakit sumur hidup dan banyak nyawa hilang yang seharusnya dapat diselamatkan dengan metode penyembuhan alami. Racun yang terkandung dalam apa yang disebut obat itu membentuk kebiasaan dan selera yang berarti merusak tubuh dan jiwa. Banyak obat populer yang disebut obat patent, malahan sebagian dari obat itu diberikan oleh dokter. Berperan dalam meletakkan dasar dari kebiasaan minum-minuman keras, penggunaan candu, kegunaan morfin yang menjadi kutuk sangat mengerikan bagi masyarakat. Satu-satunya pengharapan yang lebih baik ialah mendidik orang banyak tentang prinsip-prinsip yang benar. Biarlah para dokter mengajar masyarakat bahwa kemampuan pemulihan bukan terdapat dalam obat, melainkan di alam. Penyakit adalah usaha alam untuk membebaskan tubuh dari kondisi sebagai akibat dari pelanggaran aturan-aturan kesehatan. Dalam kasus penyakit, penyebabnya harus dicari, kondisi yang tidak sehat haruslah diubah, dan kebiasaan buruk harus diperbaiki. Kemudian, alam harus dibantu dalam usahanya untuk membuang sampah-sampah dari dalam tubuh dan mengulihkan kembali kondisi tubuh yang baik. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!